Sebuah minibus rombongan peziarah wisata religi mengalami kecelakaan maut di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Sebanyak lima orang tewas, sementara lima lainnya mengalami luka-luka. Suasana pilu pun mewarnai suasana pasca kecelakaan. Beginilah suasana pilu pasca insiden kecelakaan yang menimpa minibus rombongan peziarah wisata religi asal Sidoarjo di jalur nasional Pantura, penyamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Selim Ginihari. Sejumlah perubahan selamat, histeris, telah berhasil keluar dari mobil yang rusak berat, usai menghantam badan truk Tronton yang terpakir di tepi jalur. Sebagian besar penumpang berhasil keluar dari pintu belakang, karena bagian depan minibus rusak berat tersangkut di bawah kolong truk. Tiga penumpang tewas di lokasi kejadian, dan dua lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Sementara empat penumpang lainnya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit umum Dr. Kusma Tuban. Kecelakaan bermula saat minibus yang melaju dari Semarang menuju Sidoarjo, tiba-tiba oleng ke jalur kiri saat melintasi desa Perwarjo Tuban. Spontan minibus langsung menghantam bagian belakang truk yang terpakir di tepi jalur. Polisi belum bisa memastikan penyebab kecelakaan, karena masih memeriksa sopir bernama Muhammad Imron, warga kecamatan Balong Bendosidoarjo, yang masih menjalani perawatan. Kita melaksanakan traffic accident analysis dengan kita men-scanner alat kami. Ini gunanya adalah kami nanti akan memperoleh gambaran bagaimana kronologis kejadian kendaraan tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi kami nanti akan membuat video di mana kronologis itu bisa akan tergambar dalam video tersebut. Seluruh rombongan merupakan pesiara wisata religi dari Cirebon yang pulang ke Sidoarjo. Dari 10 penumpang di dalam minibus, diketahui 4 penumpang, warga Gresik, dan 6 lainnya warga Sidoarjo. Dion Fajar Arianto, Tuban.